Jumpa lagi, JagatibuTV Cherry adalah brand keyboard yang sudah mengawali kiprah memproduksi keyboardnya sejak tahun 1973 sementara untuk memproduksi switch nya sendiri itu sudah mulai dari tahun 1980 saat ini ada banyak tipe switch mekanikal atau yang suka kita bilang ini jerawannya jerawannya tombol mekanikal keyboard di dalamnya, yang kita pencet klik 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 itu di dalamnya itu ini ada banyak tipe nya mari kita bahas satu persatu beda dari tipe-tipe switch mekanikal keyboard dari Cherry dalam memilih mekanikal keyboard berbasis Cherry Switch yang menggunakan Cherry Switch kita harus mengenal sifat dari setiap switch yang diberi kode dengan warna ini ada yang merah, ada coklat, ada biru, ada hitam dan ada beberapa warna lain lagi kali ini kita akan membahas sebagian yang paling umum dan sebagai contoh, kami menggunakan keyboard yang membuat Cherry sendiri di mana keyboard-keyboard ini juga akan kami buatkan video review nya secara terpisah di cek nanti mungkin akan terasa aneh, kalau kalian cek keyboard mekanikal kalau kalian belum paham tentang keyboard mekanikal kenapa ada varian mekanikal switch? di spesifik keyboard itu biasanya ada dan kenapa satu jenis keyboard itu bisa punya pilihan beberapa tipe switch? apakah beda switch membawa perbedaan yang berarti untuk keyboard nya? jawabannya adalah ya Cherry memang menawarkan beberapa varian Switch Cherry MX yang biasanya disebut dengan warna stem atau warna tangkai nya mungkin karena namanya Cherry jadi ada tangkai nya jadi ini adalah warna dari tangkai plastik nya yang jadi inti dari switch itu yang bergerak ke bawah saat kita tekan tombol setiap varian Switch ini memiliki karakter yang berbeda bisa dari feel penekanan, kekuatan tekanan yang dibutuhkan dan jarak tekanannya untuk mengaktifkan switch serta apakah switch itu bisa mengeluarkan bunyi saat di tekan atau tidak mari kita bahas karakter dari opsi Switch Cherry MX yang tersedia untuk keyboard-keyboard Cherry ini mulai dari keluarga Cherry MX Red untuk yang biasa mengetik dengan laptop mungkin ini adalah jenis switch yang paling mendekati pada dasarnya switch ini disebut Cherry sebagai switch yang smooth dan direct jadi mulus dan langsung ini disebabkan karena switch ini merupakan jenis Linear ini tipe switch yang Linear ini berarti saat di tekan, kalau Linear itu feel nya mulus tidak ada hambatan yang terasa sama sekali Cherry MX Red ini termasuk switch yang ringan dalam arti Actuation Force nya atau kekuatan tekanan yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya itu terhitung hanya 45 Centi Newton ok, pusing dengan Centi Newton, pokoknya hitung saja ini 45 CN, sederhananya nah, sementara itu pre-travel nya adalah 2 mm dengan total travel distancenya adalah 4 mm karena karakternya yang smooth dan direct ini serta ringan ya, switch ini umumnya disukai oleh gamer sebetulnya untuk mengetik ini juga bisa, tapi untuk sebagian orang yang hobinya ngetik memang ya ini kadang-kadang dirasa kurang memberikan perlawanan, karena ya itu tadi, smooth dan direct gitu ya kemudian ada lagi versi Cherry MX Red yang disebut sebagai Cherry MX Silent Red switch ini memiliki karakter mirip dengan Cherry MX Red yaitu switch nya Linear juga Actuation Force nya juga 45 CN, jadi ringan ya hal yang sedikit beda adalah jarak pre-travel nya yang 1,9 mm dengan total travel distancenya 3,7 mm jadi ini memang jarak nya itu lebih pendek nih sesuai dengan namanya, Cherry Switch yang satu ini mengeluarkan suara yang relatif tidak terdengar dibandingkan Cherry MX Red biasa karena di bass dari stem switch ini diingkapi dengan damper atau peredam yang mengurangi suara yang dihasilkan akibat sentuhan bass stem nya dengan penampang dasar dari switch jadi, switch ini akan cocok untuk yang suka Cherry MX Red yang ringan tapi ingin suaranya tidak terlalu berisik ini yang sangat silam banget gitu ya ada juga varian Cherry MX Red yang disebut sebagai Cherry MX Lp Red seperti yang digunakan di keyboard Cherry MX 10.0 ini merupakan switch Low Profile, jadi Lp nya adalah Low Profile dia lebih pendek dibandingkan Cherry MX yang standar karena mengusung nama Red, karakter nya tetap sama dengan Cherry MX Red yaitu adalah Linear dengan Actuation Force nya 45 CN jadi, lagi-lagi ini adalah switch yang ringan switch Lp ini memiliki pre-travel hanya 1,2 mm dengan total travel distance nya jadi, pergerakan total nya itu cuma 3,2 mm switch ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk yang menyukai karakter Cherry MX Red tapi ingin karakter yang didapatkan oleh sebuah keyboard yang relatif tipis jadi, di antara semua switch Cherry MX Red yang satu ini yang paling mirip dengan keyboard nya laptop nah, bicara soal switch yang linear, itu ada juga Cherry MX Black switch ini memiliki Actuation Force yang lebih berat di 60 CN jadi, ini lebih tinggi dibandingkan Cherry MX Red ini membuat switch ini, walaupun menawarkan feel yang smooth tapi relatif terasa berat ya jarak pre-travel dan total travel nya sama dengan Cherry MX Red yaitu 2,0 mm dan 4,0 mm switch ini umumnya disukai oleh gamer yang ingin keyboard dengan tombol yang relatif berat saat ditekan agar kejadian tombol tidak sengaja tertekan itu tidak ada kadang-kadang, mungkin mereka suka menyendari jari di tombol nah, ini kadang-kadang suka ketekan, aduh tidak sengaja ketekan nah, pakai yang Black ini tidak akan mudah tidak sengaja tertekan nah, yang satu ini kalau di pakai untuk mengetik apabila kalian terbiasa dengan yang Red atau mungkin dengan keyboard nya laptop ya pasti akan terasa berat ya mungkin akan lelah di awal-awal ya tapi kalau kalian misalnya terbiasa mengetik dengan mesin ketik ya, mungkin ada yang terbiasa pakai mesin ketik, saya tidak tahu ini mungkin malah yang paling dekat, karena ini yang paling berat memang yang Black ini berat ya nah, sekarang mari kita beralih ke jenis switch yang lain Cherry MX Brown switch ini merupakan jenis switch yang ada tactile nya jadi, berarti saat ditekan, ada semacam feedback yang diberikan karena ada sedikit tonjolan kecil di dalam nya ya yang membuat pada saat di pencet, itu ada sedikit klak nya ada terasa ya, tapi tidak bunyi, terasa di situ nah, kekuatan operasi nya juga sedikit lebih tinggi di 55CN lebih tinggi dari MX Trat, tapi masih di bawah cari MX Black sementara untuk pre-travel dan total travel nya masih di 2,0mm dan 4,0mm nah, Cherry MX Brown ini merupakan switch yang bisa dikatakan sebagai middle ground yang nyaman untuk kebutuhan umum baik untuk gaming maupun mengetik namun, bukan berarti ini adalah satu switch untuk semuanya karena, ada juga yang kurang suka dengan yang satu ini karena tactile nya itu ada yang mengetik suka ada tactile, ada yang tidak terlalu suka ada klak nya sedikit itu ada yang di gaming suka, ada yang tidak suka jadi, benar-benar tergantung pilihan kalian masing-masing nah, yang terakhir untuk opsi switch yang tersedia di keyboard Cherry yang kami coba kali ini ada Cherry MX Blue atau Biru switch ini punya karakter yang ada tactile nya, jadi ada klak nya dan dia ada bunyinya, klik klik, klik, tidak sekali saja, cek klik bunyinya nah, dalam artian dia menawarkan tactile feedback yang mirip dengan Cherry MX Brown tapi juga dilengkapi dengan audible feedback atau feedback suara dan suara klik ini terdengar jelas sekali suara yang klik ini memang berbeda dari suara yang dihasilkan Cherry MX yang lain di mana Cherry MX Blue memang ada mekanisme yang ditambahkan untuk menghasilkan suara jadi, ini bukan karena kalian mencet terlalu keras tapi memang, kalau akan pencet sedikit saja sudah bunyinya, klik nah, untuk Operating Force nya, itu mencapai 60CN tapi sebetulnya, rasanya tetap ringan jadi, walaupun dia 60CN, tapi ini berbeda dengan 60CN yang Black kalau yang Black itu pada saat kita pencet, dia bebannya memang 60CN tapi, pada saat setelah dia mengalami aktuasi atau tulisannya tertulis di layar kita masih terus lagi sebetulnya mencet dan itu lebih berat dari 60CN bisa sampai 80CN, walaupun untuk menekan sampai ke dasar sementara, kalau yang Blue, yang Biru ini 60CN itu terjadi sampai dia mengklik setelah dia lewat dari klik dan itu tertulis, kalau kita mengetik, itu tertulis ya karakter nya nah, di bawah nya itu lebih ringan jadi, overall nya rasanya cuma buat mengklik nya doang 60CN jadi, ini sebetulnya lebih ringan daripada yang Black sementara itu, jarak pre-travel nya adalah 2.2mm dengan total travel distance di 4.0mm Cherry MX Blue ini dinyatakan cocok untuk yang suka audibel feedback yang suka cek-cek-cek-cek tapi, perhatikan saat menggunakan keyboard dengan switch jenis ini jangan sampai orang di sekitar kalian merasa terganggu karena ini lumayan berisik nah, selain beberapa Cherry MX yang tadi kita ada bahas ada switch-switch yang lain juga ada Cherry MX Speed Silver, ada Cherry MX Silent Black yang juga di umum digunakan untuk switch utama keyboard namun saat ini, opsi switch itu belum tersedia di keyboard Cherry yang lagi kita tes kali ini sementara itu, beberapa switch lain seperti Cherry MX Green dan Cherry MX Grey keduanya itu lebih banyak digunakan bukan sebagai switch utama tapi switch untuk tombol-tombol tertentu khususnya seperti tombol ukuran besar untuk Enter dan Space Bar misalnya nah, satu hal yang menarik untuk switch Cherry MX Red, MX Black dan MX Brown ketiganya itu sama juga dengan Cherry MX Silver diklaim bisa bertahan hingga 100 juta kali penekanan ini merupakan bukti bahwa switch Cherry ini menawarkan durabilitas yang sangat-sangat tinggi membuat keyboard yang dipasangkan dengannya itu bisa punya umur yang luar biasa panjang oke, jadi setelah penjelasan tadi sudah jelaskan kalian kenapa ada varian mechanical switch untuk mechanical keyboard pilihan switch ini tentu saja sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang ada dan preferensi pribadi kalian nah, kalau kalian pernah tahu ada switch lain selain Cherry yang juga punya kode warna itu biasanya akan menyerupai dengan apa yang dibuat oleh Cherry karena memang switch yang lain itu berusaha membuat pendekatan terhadap switch Cherry MX ini oke, seharusnya sudah cukup jelas ya tentang perbedaan switch Cherry MX berdasarkan warnanya untuk berikutnya, kalian bisa lihat review keyboard nya di video selanjutnya saya Dedy Irvan, Jagat TV TV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax